Diamnya Ayu Dewi ternyata sudah telpon pengacara minta cerai, imbas isu selingkuh Regi Datau. Regi Datau suami Ayu Dewi makin kuat diterpa isu setelah berselingkuh. Sejak isu perselingkuhan ini muncul, Ayu Dewi menjadi sosok istri penyabar meski perlahan air Regi Datau diumpar ke publik. Bahkan Ayu Dewi terlihat tak memberikan komentar apapun terkait isu Regi Datau yang dituding selingkuh. Namun siapa sangka dibalik diamnya Ayu Dewi di hadapan media, ia sudah menghubungi pengacaranya untuk bercerai. Secara terang-terangan, Ayu Dewi mengaku tersingkuh dengan ucapan Regi Datau kepadanya. Hal itu tampak diungkap Ayu Dewi saat berbincang dengan Luna Maya dan Regi Datau. Dilahsi dari Youtube milik Luna Maya, Kamis 20 Oktober, matan kekasih Reno Barak itu terlihat menanyakan soal pernikahan. Luna Maya menanyakan soal pernikahan pasangan kalah di titik jendung. Ayu Dewi pun lantas menceritakan bila pernikahannya nyaris di ujung tanduk. Saat itu diakui Ayu Dewi dirinya marah kepada Regi Datau. Ia bahkan menghubungi pengacaranya untuk pengurus perceraian. Ini terjadi karena dia tersinggung dengan omongan Regi Datau. Padahal menurut Ayu, penyebabnya adalah hal sepele. Hal ini membuatnya menangis karena stres. Ternyata Regi Datau malah marah padanya. Meski begitu, Regi Datau memiliki cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Ia lantas meminta maaf kepada sang istri. Di sisi lain, di saat Regi Datau diduga telah berselingkung, Ayu Dewi masih memamerkan bomen romantisnya dengan sang suami. Ayu Dewi bahkan tak menunjukkan kemarahan sedikit pun atas kabar yang beredar terkait Regi Datau. Namun baru-baru ini, seseorang membongkar sikap asli Ayu Dewi. Ayu Dewi dinilai menahan diri untuk mengungkap fakta rumah tangganya ke depan publik. Bahkan kemesraan dengan Regi Datau memang menjadi tamang Ayu Dewi agar fakta penikahannya tak terhemus publik. Ayu Dewi juga terlihat tak marah, ia pun diam seribu bahasa dan masih beraktifitas seperti biasa. Hal itu lantas menjadi sorotan tersendiri bagi Denny Darko. Denny Darko mengatakan bahwa Ayu Dewi adalah figur yang ceplas-ceplos, lucu dan selalu tampil sempurna di setiap penampilannya dalam membawakan acara. Denny mengatakan bahwa sikap yang dimiliki Ayu ini hanya bisa diterapkan untuk orang-orang yang terbentuk menjadi sosok dewasa. Dilansir Sripoku.com dari kanal Youtubenya, Denny Darko lantas membongkar sifat asli Ayu Dewi dari kartu tarot. Ia mengatakan bahwa sikapnya yang seperti itulah, yang malah membuat Ayu bisa tenang menanggapi masalahnya. Lebih lanjut, Denny menyebut Ayu pintar menutupi masalah rumah tangganya. Ayu pun bukan orang yang suka membongkar masalah rumah tangganya dan menceritakan ke media-media.